Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hewan memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, baik sebagai sumber makanan, mata pencaharian, perjalanan, olahraga, pendidikan, atau persahabatan. Namun, kontak dekat dengan hewan dan lingkungannya memberikan lebih banyak peluang bagi penyakit untuk menular antara hewan dan manusia. Selain itu, bumi telah mengalami berbagai perubahan iklim dan penggunaan lahan, seperti penggunulan hutan dan praktik pertanian intensif. Gangguan pada kondisi lingkungan dan habitat dapat memberikan peluang baru bagi penyakit untuk menular ke hewan. Pergerakan manusia, hewan, dan produk hewan meningkat dari perjalanan dan perdagangan internasional. Akibatnya, penyakit dapat menyebar dengan cepat melintasi perbatasan dan ke seluruh dunia. Perubahan-perubahan tersebut telah menyebabkan penyebaran penyakit zoonosis. Tiga dari empat penyakit baru bersifat zoonosis. Dari 1.407 patogen yang menulari manusia, 58 persennya berasal dari hewan. Seperempat dapat menjadi sumber transmisi epidemik atau pandemik, seperti virus influenza dan Ebola. Pertumbuhan populasi global, perubahan iklim, peningkatan mobilitas, penetrasi manusia kehabitan yang sebelumnya tak tersentuh, pertanian industri, dan peternakan intensif adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko patogen menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Seperti pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi, berbagai sektor terdampak oleh pandemi ini, baik sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan lain-lain. Bisa dilihat bahwa pandemi dapat menjadi ancaman bagi kehidupan umat manusia, serta dapat memberi berbagai dampak pada kehidupan. Tentu saja, kita tidak ingin ini terjadi lagi ke depannya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencegahan pandemi di masa depan nanti. Jadi, pendekatan One Health dapat menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Apa itu One Health? Jadi, One Health adalah sebuah pendekatan untuk perancang dan mengplementasikan program kebijakan dan undang-undang, dan penelitian di mana berbagai sektor berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik. Bidang kerja di mana pendekatan One Health sangat relevan, termasuk keamanan pangan, pengendalian zoonosis, dan juga memerangi presentasi antibiotik. Mengapa kita membutuhkan pendekatan One Health? Jadi, banyak mikroba yang sama menginfeksi manusia dan juga hewan, karena mereka berbagai ekosistem tempat tinggal. Upaya hanya dari satu sektor tidak dapat mencegah atau menghilangkan masalah. Misalnya, rabias pada manusia dapat dicegah secara efektif hanya dengan menargetkan sumber virus dari hewan. Misalnya, memvaksinasi anjing. Informasi tentang virus influenza yang beredar pada hewan sangat penting untuk pemulihan virus untuk virus manusia untuk potensi pandemi influenza. Mikroba yang resisten terhadap obat dapat ditelarkan antara hewan dan juga manusia melalui kontak langsung antara hewan dan manusia atau melalui makanan yang terkontaminasi, sehingga untuk mengendalikannya secara efektif diperlukan pendekatan yang terkoordinasi dengan baik antara manusia dan juga hewan. Pendekatan One Health mendukung keamanan kesehatan global dengan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi pada antarmuka manusia, hewan, nyukungan untuk mengatasi ancaman kesehatan bersama seperti penyakit zoonosis, resistensi antimikroba, keamanan pangan, dan lainnya. Ruang lingkup One Health sangat luas. Tentu saja One Health berkontribusi untuk mencegah pandemi agar tidak terjadi lagi di masa depan. Melalui One Health kita dapat mengetahui bahwa kesehatan hewan, manusia, dan planet saling berhubungan. Untuk mengatasi tantangan kesehatan yang meningkat dan saling terkait ini, sambil memastikan integritas planet penting bagi kita untuk memperkuat pendekatan antar disiplin dan lintas sektoral yang menangani tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga konservasi keanekaragaman hayati, iklim, perubahan, dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Menghubungkan kedokteran manusia dan hewan melalui layanan vaksinasi bersama merupakan salah satu dasar untuk menerapkan One Health untuk mencegah terjadinya pandemi. Dengan vaksinasi, penyebaran penyakit menular dapat dicegah. Hal ini karena vaksin dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh sehingga dapat terlindungi dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Setelah mendapat imunisasi, tubuh kita akan menjadi lebih kebal dengan infeksi serupa di masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena antibodi yang dimiliki individu setelah mendapat vaksin dapat membunuh virus, bakteri, dan kuman sebelum persebaran dan infeksi terjadi di dalam tubuhnya. Selanjutnya, kita tahu bahwa ekosistem yang sehat sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan hewan. Banyak penyakit zoonosis yang telah menjadi pandemi dikaitkan dengan faktor lingkungan seperti penggunaan hutan dan diperburuk oleh perubahan iklim. Kita tidak akan berhasil mengamankan kesehatan manusia sementara kita terus mengabaikan kesehatan lingkungan. Untuk itu, menurunkan resiko penyebaran penyakit zoonosis, kita perlu menyeimbangkan hubungan kita dengan alam. Dengan mengurangi aktivitas yang perusahaan alam seperti mencegah deforestasi serta membatasi perdagangan satwa liar secara global. Terima kasih telah menonton!